Dengar mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, calon jemaah Haji Kabupaten Sambas, secara resmi saya nyatakan kami lepas. Banyak 31 calon jemaah Haji Kabupaten Sambas tahap kedua dilepas secara resmi oleh Bupati Sambas Haji Adbar Munshuhili, Rabu 31 Juli 2019 di Masjid Besar Atakwa, Kecamatan Pemangkat. Turut hadir mendampingi Bupati Sambas, Ketua DPRD Sambas Haji Arief Fidiar, Sekda Sambas Uraita Judin, Ketua TPPKK Kabupaten Sambas Haji Halusiana Kosasi, Unsur Forkopimda, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, para calon jemaah Haji serta tamu penting lainnya. Bupati Sambas Adbar Munshuhili dalam sambutannya menjelaskan keutamaan Haji serta mengingatkan para calon jemaah untuk berdoa agar selalu diberikan kemudahan dalam menjalankan ibadah Haji. Tidak hanya itu, selaku kepala daerah, Adbar juga mendoakan para jemaah Haji menjadi Haji yang mabrur. Alhamdulillah, hari ini kita akan bersama-sama melapas calon jemaah Haji kita yang berjumlah 31, yang kemarin sebelumnya sudah kita antar 300 lebih ramainya. Tapi kali ini, tidak terlalu ramai, tapi nanti akan bergabung ramai-ramai juga disini. Kita antar mereka dalam sebuah perjalanan safar, safar atau perjalanan untuk mencari ketaatan kepada Allah SWT. Dalam Islam, dinamakan safar atau perjalanan dalam rangka untuk mendapatkan dan mencari ketaatan. Sebab ada safar atau perjalanan, lawannya adalah safar atau ma'asyah. Safar untuk ma'asyah kepada Allah SWT. Tapi Alhamdulillah, hari ini kita akan antar mereka dalam rangka safar untuk taat kepada Allah SWT. Jalan jemaah Haji, karena Bapak dan Ibu akan musafir, akan dalam perjalanan, maka Bapak dan Ibu adalah orang yang istimewa. Mengapa istimewa? Karena orang yang dalam situasi musafir, itu doanya tidak pernah ditolak. Ada tiga orang yang doanya tidak akan pernah tertolak. Doa orang yang sedang berpuasa ketika dia berbuka. Dan yang ketiga, doa yang tidak pernah tertolak adalah doa orang dalam perjalanan. Maka ini membaatkan sebaik mungkin untuk sebanyak-banyaknya berdoa. Karena Bapak dalam situasi musafir. Kami mengharapkan bahwa perjalanan ini diberikan kemudahan oleh Allah SWT. Semua urusan Bapak dalam melaksanakan ibadah haji. Dimudahkan oleh Allah SWT. Dan diberikan keberkahan sebanyak-banyaknya dalam rangka menulaikan ibadah haji. Dan kami berpengaruh untuk Bapak dan Ibu semua jamaah haji. Semoga Allah SWT memberikan haji yang maklur untuk Bapak-bapak semua. Dalam kesempatan itu, Adbah juga berpesan kepada seluruh calon surga yang akan segera dilepas keberangkatannya ini untuk selalu menjaga lisan dari berkata kotor dan menjaga perilaku selama berada di Mekah. Al-haji yang maklur tidak ada balasannya kecuali surga. Maka Bapak dan Ibu jamaah haji adalah calon-calon penghuni surga. Amin ya Rabbul Alamin. Dari sablas kami semua mentoakan. Semoga Bapak dan Ibu selamat di tanah suci. Selamat dalam pergi dan selamat dalam pulang kembali bertemu dengan seluruh keluarga di kampung. Amin ya Rabbul Alamin. Jika kita sedang berhaji, maka jangan berkata kotor, jangan bertekan, dan jangan beruang fasik. Itu yang bisa dapat saya sampaikan. Tampak Bupati Sambas beserta rombongan bersalaman dengan seluruh calon jemaah haji yang akan segera berangkat. Tampak juga sanak keluarga calon jemaah haji yang mengantarkan keluarganya menuju bis yang telah disediakan oleh Panitia. Tampak Bupati Sambas beserta rombongan bersalaman dengan seluruh calon jemaah haji yang akan segera berangkat. Tampak Bupati Sambas beserta rombongan bersalaman dengan seluruh calon jemaah haji yang akan segera berangkat.